Halo, kembali lagi bersama saya. Di sini hari ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi dalam matematika. Apa itu permutasi dan kombinasi? Coba kita ingat kembali yuk. Permutasi sendiri diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Di sini kata kuncinya adalah memperhatikan urutan objek. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Nah, kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan objek. Jadi ingat bahwa permutasi itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi itu tidak. Lanjut. Rumus dari permutasi sendiri yaitu, misalnya di sini permutasi R dari N itu sama dengan, jadi boleh ditulis sebagai ini, P dalam kurung N, R. Atau boleh juga pakai kurung di sini seperti matriks. Di sini membacanya permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Sedangkan kombinasi yang tidak memperhatikan urutan, di sini C, N, R sama dengan, boleh juga pakai simbol, kombinasi R dari N, R dari N objek sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial kali R faktorial. Oke. Next. Nah, supaya lebih jelas, enaknya kita pakai contoh saja. Lanjut. Contohnya di sini ada tujuh orang di kelas yang akan dipilih menjadi ketua kelas, pendahara, dan juga sekretaris. Ada berapa cara yang mungkin untuk pemilihan itu? Nah, misalnya di sini ada ilustrasi, ada siswa A, B, C, D, E, F, G. Nah, kira-kira kalau mempilihkan ketua kelas, pendahara, dan sekretaris itu memperhatikan urutan atau tidak? Nah, di sini ada siswa A sampai G. Misalnya yang terpilih jadi ketua itu adalah B. Kemudian yang terpilih jadi pendaharanya C, misalnya. Lalu yang terpilih menjadi sekretaris G. Jadi B, C, dan G. Bagaimana kalau urutannya dibalik? C, B, dan G. Unsurnya tetap sama, C, B, dan G. Tapi di sini berarti kalau C yang pertama itu ketuanya C, pendaharanya B, sekretarisnya G. Tentu akan berbeda. Nah, berarti artinya apa? Artinya pada soal ini memperhatikan urutan. Kalau memperhatikan urutan yang kita pakai adalah permutasi. Ya, betul. Jadi permutasi tiga objek dari tujuh objek. Jadi bisa ditulis P, 7,3 atau boleh juga ini, 7,3 berarti 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, ini bisa kita bagi dengan 4 faktorial sehingga hasilnya 7 kali 6 kali 5. Nah, 210 jarak. Jadi dalam memilih ketua kelas, bendahara, dan sekretaris 7 orang akan dibeli 3 itu ternyata ada 210 jarak. Banyak sekali ya ternyata. Oke. Jadi ini adalah contoh dari permutasi. Semoga teman-teman bisa membedakan ya sekarang. Nah, lanjut contoh kedua. Nah, di sini ada bola. Ini bisa dilihat bolanya. Ada 11 bola ya. Ada warna merah, kuning, putih, dan juga biru dalam kantong. Misalnya ini dikantongi. Akan diambil dua bola secara bebas ya. Ada berapa cara pengambilan bola tersebut? Nah, dua bola. Misal yang terambil adalah putih dan biru. Kemudian atau biru dan putih. Nah, ini adalah dua hal yang sama kan. Saya pegang misalnya bola putih-biru atau biru-putih itu sama. Maka di sini namanya tidak memperhatikan urutan. Nah, kalau tidak memperhatikan urutan berarti di sini disebut kombinasi. Maka kita bisa cari kombinasi dua dari sebelas objek. Yaitu Sebelas faktorial dibagi Sebelas dikurang dua faktorial kali dua faktorial. Sama dengan sebelas faktorial per sembilan faktorial kali dua faktorial. Sama dengan sebelas kali sepuluh kali sembilan faktorial per sembilan faktorial kali dua kali satu. Nah, ini kita bisa membagi dengan sembilan faktorial. Kemudian sepuluh dibagi dua lima. Sehingga hasilnya adalah lima puluh lima cara. Oke, gitu. Jadi, jika kita mau mengambil dua bola dari sebelas bola yang ada, ada lima puluh lima cara yang mungkin. Nah, itulah bedanya antara permutasi dan kombinasi. Semoga teman-teman bisa mengingat kembali dan semakin jelas beda antara permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya boleh nih teman-teman sebutkan contoh lain dari permutasi dan kombinasi. Oke, selamat mencoba. Selamat belajar. Selamat menikmati.